Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 langsung saja kalau misalnya ada jahitan yang langsung buka jahitannya dengan menggunakan gunting cuci aja langsung kemudian kita langsung ambil apa namanya kita langsung bersihkan apa namanya lukanya dengan menggunakan yang non-infeksi ambil kasanya kita bersihkan ini kita lembapkan enggak usahkan itu mau nyuci mau nyuci doang ini mau apa kita cuci oke langsung pakai yang ini pula-pula jangan ambil di situ ya megangnya megangnya gimana gini kan iya iya Oh ini kesatuan ya pegang nulis gitu nah gitu kita bersihkannya itu karena non-infeksi dari berarti kalau non-infeksi dari ada terjahit bahwa ya ceritanya kan tadi ceritanya kalau ada pus kita buka ya non-infeksi berarti dari sentral ke verifera dari luar dari dalam keluar terbuka tapi harusnya dengan gerakan sirkuler selesai apa jaraknya lebarnya lebarnya sama tadi lebar ini sterilnya lebar sterilnya ya se-se-se-se yang kemerahannya aja jadi selapa selingkaran ini pokoknya setutup sama ini si dukrennya dukren jauh 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 jangan pulisnya jangan segini gitu ya buangnya ke sporsokin lalu langsung apa habis ini Oh ya langsung yang basah perlu kasih terus kalau misalnya yang infeksinya positif itu ada informasi informasi buka jahitan dengan menggunakan gunting benang gunting benang yang yang ini ya gini kan jari manis itu jari manis tangan kirinya megah apa tangan kirinya megang pinset-pinset anatomi ya forcep anatomi atau powerpinset juga bisa juga ya pegangnya gini ini ini terus ambil benangnya ya potong-potongnya yang paling bajung Jangan sekali-kaliginnya buka benangnya si ininya di tengah lukanya harus di pinggirnya ini benangnya di sini ya motok di pinggir sini nah gitu ya kalau pakai sejika itu susah namanya juga sejika sejika itu dipakai untuk sesuatu yang menggunakan pembedahan dijahit atau jahit otot jahit kulit udah terbuka benangnya lalu kita ambil pushnya dengan menggunakan cotton swab terus udah ada botol sterilnya di erak ambil di bagian tengahnya secukupnya terus oleskan, terus buang ini ke oh dibuang oh ya dimasukkan dimasukkan ya dimasukkan terus sudah yang udah berarti selanjutnya yaitu dengan mempersikan mempersikan dengan menggunakan gunting gunting manusia gunting ini ya eh, pakai pinset ya kan udah dibuka tadi dibuka terus ya dicuci pakai pinset aja nggak pakai pinset megangnya enggak beli ini iya iya oh ya pakai ini iya ini lupa tetap tetap kamu bikin ada hati safety dulu kalau yang infeksi positif pakai ini ada hati safety dulu jangan lupa kasih betadine dari tengah ke perifer ya udah gitu kamu tutup dengan duk steril ya kayak gitu jadi jangan lupa nomor 1 ada antiseptik dulu ya jadi dengan betadine biasanya kita pakai normal salin dulu normal salin terus boleh normal salin dulu gak apa-apa udah gitu pakai besadine udah betadine sekitar 10 cm pingin baru kita buka benangnya gitu jadi kita buka antif safety enggak kita buka dulu benang itu ada antif safety dulu ini 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 awal-awal jelas jadi begitu dia dateng kita buka look field udah gitu kita lakukan push pushnya dibuang dulu dibuka dulu ada antiseptik dulu ya ada antiseptik baru digunting baru ambil pushnya eh sorry kalau diambil push terlambat ya udah dikasih pesadin jadi buka pertama ambil namanya baru antiseptik baru setelah yang digini yang mana buka jantan buka jantan ambil push terus 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 baru ada antiseptik baru pasang baru antiseptik baru cuci lagi arahnya dari perifal ke sentral dari luar ke dalam terus tapi kalau sekarang udah steril cuci nya ya bisa atas bawah kata ini hanya yang setra perifal adalah untuk cuci awalnya terus baru betadin lagi terus yaudah tutup ambil yang basah dulu ya yang lembab minum menutup loka nih kalau lupa terinfeksi baiknya berapa hari kapan dilakukan rawat tukar lagi hari ini berseridus sampai semua tutup 24 jam terus danti lagi dilebarin aja ya caranya atau pakai tangannya boleh karena tangannya stereo boleh pakai tangannya lebarin aja kan di plaster jadi biasanya plasternya sudah dipotong-potong sama kita tapi kamu tinggal ambil satu lapisan terus kasih plaster iya karena kita harus tutup plasternya oke gak biasa gitu sudah plaster sudah dokumentasi ini di semuanya rendam semuanya dibersihkan ini dibuang di disposal bin dibuang disana semuanya digunakan ke container yang sudah digunakan mungkin direndam ini gak usah bisa dikumpulkan di suatu tempat di sini bisa di sini di sini di sini itu kan diambil nama penelitian terus ini harus dikumpulkan buang penelitian di sini bisa di sini di sini bisa di sini di sini apa yang ditemukan apa yang ditemukan apa yang ditemukan prosedur respon pasien dan nama dan nama dan nama dan nama dan operator jangan lupa edukasi belum apa ya edukasinya harus edukasinya gimana ya tadi ketemu ini ketemu ini dibuat lagi kalau udah bengkak harus kita naikkan ya 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 Terima kasih.